Intro Demikian petikan kata-kata inspiratif dari Suzana Murni, pendiri yayasan Spiritia. Meski Suzana telah berpulang sejak tahun 2002, namun semangatnya terus bekerja hingga saat ini. Spiritia didirikan oleh Suzana Murni bersama beberapa rekannya yang tergabung dalam kelompok dukungan sebaya atau KDS untuk orang terinfeksi HIV pada tahun 1995. Tujuan awal Spiritia didirikan adalah untuk menciptakan suasana nyaman bagi para Oda, serta wadah bertukar informasi tentang kehidupan Oda. Berawal dari kelompok dukungan sebaya pada 23 Juni 1997, Spiritia berkembang menjadi Yayasan Spiritia. Yayasan ini memiliki visi menciptakan kehidupan bermutu bagi semua orang yang terinfeksi HIV. Untuk mewujudkan visi tersebut, Yayasan Spiritia bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mendukung Oda tanpa diskriminasi. Mbak Daniel, mengenai Yayasan Spiritia ini, mungkin kita berangkat dari tujuan utama dan juga latar belakang berdirinya Yayasan ini. Mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu. Yayasan Spiritia ini berdiri dari tahun 1995, berawal dari sekelompok orang yang terinfeksi HIV dan keluarganya. Karena pada saat itu untuk mengakses informasi sulit sekali, hampir tidak ada informasi yang bisa diakses dengan mudah atau informasi yang lengkap terkait dengan penyakitnya, terkait dengan pengobatannya, terkait dengan bagaimana hidup dengan virus tersebut di saat kita terinfeksi. Sehingga sekelompok orang bertemu dan membutuhkan satu wadah atau tempat yang nyaman untuk mereka berbagi, berbagi, berbagi rasa, bertukar informasi untuk bisa mendapatkan dukungan satu sama lain. Saya ingat sekali tahun 1997 pesan obat, satu butirnya itu 3 juta per bulan. Orang kaya pun akan menjadi miskin. Sehingga kelompok ini mendukung satu sama lain walaupun mereka tahu satu waktu mereka akan meninggal, tetapi bagaimana waktu di saat mereka masih sehat, hidupnya tetap bernilai, tetap bermaktabat, tetap bisa menjalankan kehidupannya seperti orang lain. Nah, sejauh ini program-program yang dilakukan untuk mencapai tujuan itu tadi apa saja, Pak? Karena kita sendiri mendapat manfaat, sehingga kalau ada orang lain di luar sana mempunyai wadah atau akses seperti yang kita fasilitasi, tentu mereka juga akan mendapatkan manfaat seperti kita. Sehingga kami mengembangkan program bagaimana orang HIV positif atau ODA tersebut dapat berdaya dalam hidupnya. Walaupun kita tahu obat pada saat itu memang tidak tersedia atau sangat mahal, tapi hidup tetap harus berkualitas. Sehingga kemudian kita kembangkan program dengan dana mandiri, tidak ada donornya, masih menggunakan uang kantong masing-masing, atau ada satu-dua individual yang berkontribusi sampai satu waktu. Terus kita mulai membangun jejaring dengan berbagai pihak, dengan layanan, pemerintah, dan semua pihak. Setelah dirasakan dan dikenal oleh banyak pihak, kita punya manfaat berkontribusi dalam memberdayakan masyarakat, dalam mendukung khususnya orang positif, kita dapat kepercayaan untuk mengelola dana, funding, sehingga kita mengembangkan program skala nasional untuk mendukung, memfasilitasi pemberdayaan orang HIV positif. Dengan adanya wadah-wadah seperti ini, akhirnya membangun satu network akhirnya kita, jejaring, unik memang jejaring ini, karena hubungan ini setara dan independen. Jadi mereka tidak menjadi brand-nya, cabangnya kita, mereka tetap menjalankan sesuai visi, misi mereka masing-masing, tapi pada umumnya adalah sejalan. Lebih dari 20 tahun berdiri, Yayasan Spiritia telah mendukung ribuan ODA di 181 kabupaten dan kota di Indonesia. Beberapa program yang digagas Spiritia antara lain, pertemuan ODA antar provinsi, pelatihan keterampilan ODA, penyebaran informasi tentang HIV AIDS baik di kalangan ODA maupun masyarakat luas, hingga advokasi untuk meningkatkan akses ODA mendapatkan pengobatan. Bagi saya itu orang, ketika dia mengetahui status HIV, yang lebih dulu, dalam tanda kutip ya, dalam lebih dulu mati itu adalah mentalnya daripada fisiknya. Jadi yang harus kita perhatikan ya, tentunya bagaimana kita merestore atau mengembalikan, mentalnya itu kembali menjadi manusia yang utuh gitu loh. Jadi bagi saya itulah yang bagian dari mengembalikan kepercayaan diri, itulah poin yang paling penting yang kita harus lakukan ketika kita mau mendukung ODA. Setelah dia kembali percaya dirinya, dia sudah bisa menerima bahwa dirinya positif HIV, dia mulai kita berkasihkan informasi-informasi yang cukup berguna lah bagi dirinya gitu. Baik tentang pengobatan, ada ARP itu sendiri, ataupun cara jika dia punya infeksi tertentu, bagaimana cara mengatasinya, gitu seperti itu. Jayasan Spiritia juga mendorong ODA agak patuh terhadap pengobatan, melalui pendidikan pengobatan bagi ODA. Jadi yang kita dukung saat ini ada sekitar 151 ribu dari tahun 2012, sampai tahun 2017, ada 151 ribu ODA yang kita dukung memberikan psikosoial, dan sampai saat ini ada 65 ribu ODA yang kita dukung untuk patuh minum obat. Karena salah satu indikator keberhasilannya adalah jumlah ODA yang minum obat, kemudian dari yang minum obat ini, ada beberapa yang virusnya sudah tidak terdeteksi lagi di dalam tubuhnya. Apa yang dihadapi mereka-mereka di daerah dengan yang di Jakarta ini, apakah problemnya sama? Pada umumnya kalau kita bicara informasi, umumnya sama. Kalau kita bicara akses layanan, umumnya sama. Kalau kita bicara terkait dengan pengobatan, sama. Bicara stigma, pasti ada lokal isu, ada situasi lokal, tetapi stigma kalau saya bilang tahun 1995, itu stigma tinggi sekali. Tahun awal 2000-an itu tinggi sekali. Tapi kalau kita bicara hari ini, tahun ini, tentu sudah banyak perubahan. Informasi, searching internet, kita langsung dapat banyak informasi. Dukungan, kita bisa dapat. Akses layanan, tersedia. Obat, sekarang tersedia. Oke. Nah, ini kan berarti progresnya sudah jauh lebih, apa ya, sudah jauh lebih baik gitu, dibandingkan tahun awal-awal berdirinya ya, San? Tentu kami tidak menjadi satu-satunya pihak atau yang menentukan sebuah perubahan. Tetapi saya percaya keterlibatan kami tentu dirasakan oleh banyak pihak. Karena memang apa yang kami fasilitasi ini tergolong unik karena tidak banyak organisasi yang berfokus kepada pemberdayaan, kepada orang HIV positif. Dan kami konsisten dari tahun 1995 sampai sekarang sudah bekerja sama dengan kelompok-kelompok ODA, baik di tingkat provinsi, namanya kelompok penggagas atau kelompok dukungan sebahaya tingkat kabupaten kota. Nah, kembali tadi mengetahui fakta bahwa ini sudah berjalan 20 tahun. Pasti selama itu tidak mudah lah ya jalannya. Pasti menemui saja hambatan atau tantangan. Apa saja itu, Pak? Ya, perjalanan panjang itu tantangan tentu banyak sekali ya. Kalau di luar sana, ya kita pasti selalu tahu pemerintah isunya bukan hanya kesehatan. Apalagi HIV penyakit ada banyak. Di luar kesehatan ada banyak isu. Sehingga fokus pemerintah juga ada di banyak tempat. Kita bicara juga desentralisasi gitu ya. Payung hukum di nasional belum tentu mudah diimplementasi di tingkat lokal. Namun perubahan itu terus terjadi, kemajuan-kemajuan terus terjadi. Dan bagian yang paling penting adalah keterlibatan kami adalah menjadi bagian daripada masyarakat. Karena orang HIV positif adalah bagian daripada masyarakat yang terlibat mengambil peran. Tidak hanya menunggu. Tidak hanya menunggu untuk diobati, untuk diberikan informasi. Terlibat mengedukasi masyarakat. Terlibat untuk menghentikan penularan. Terlibat dalam mengikis stigma dan diskriminasi. Dan terlibat dalam pemberdayaan orang HIV positif. Susana Murni lahir di Jakarta 23 Maret 1972. Pada tahun 1995, ia didiagnosis HIV positif. Susana merupakan orang Indonesia pertama yang membuka statusnya sebagai orang dengan HIV positif, baik di dalam negeri maupun di forum internasional. Sejak ia membentuk kelompok dukungan sebaya spiritia bagi Oda, ia terus memperjuangkan hak-hak Oda melalui berbagai konferensi yang diikutinya. Tahun 2001, ia difonis mengidap kanker kelenjar getah bening. Di tengah perjuangannya melawan kanker, Susana sempat menghadiri dan berbicara pada konferensi AIDS Asia Pasifik ke-6 di Melbourne, Australia. 6 Juli 2002, Susana meninggal dunia. Meski telah tiada, namun semangatnya tetap menyalah melalui yayasan spiritia. Adakah nilai-nilai pribadi dari Bapak yang kemudian akhirnya dituangkan juga kepada yayasan dan juga pastinya rekan-rekan yang ikut mengurus yayasan ini, Pak? Ya, nilai itu menjadi salah satu bagian yang penting. Nilai yang harus sejalan antara nilai organisasi dengan nilai pribadi. Dalam konteks nilai organisasi, kita membangun nilai-nilai yang bagaimana tidak judgment, tidak menghakimi orang lain. Dapat menghargai perbedaan. Karena kita harus menyadari bahwasannya orang-orang HIV positif itu dari latar belakang yang berbeda-beda. Baik dari ekonomi, dari pendidikannya, dari lingkungan edukasinya, dari agamanya, sukunya, dan ada banyak sekali latar belakang yang berbeda-beda. Menghargai perbedaan itu menjadi salah satu nilai yang paling penting. Nah, nilai pribadi saya, saya juga hanya berproses buat diri saya sendiri. Seorang Daniel sebelum terlibat punya nilai-nilai A, B, dan C yang mungkin belum tentu sejalan. Sejalan dengan waktu, akhirnya saya, buat saya saat ini adalah memanusiakan manusia, itu nilai yang luar biasa. Karena ada banyak hal yang kita, dalam kehidupan sehari-hari, kita memandang berbeda terhadap perbedaan-perbedaan. Edukasi dan informasi yang tepat kepada masyarakat tentang HIV AIDS merupakan salah satu cara untuk mengikis stigma negatif terhadap ODA. Jayasan Spiritia berkomitmen, terus memberikan edukasi kepada masyarakat, agar ODA dapat hidup berdampingan dengan anggota masyarakat lainnya, tanpa mengkhawatirkan statusnya sebagai pengidap HIV. Kalau edukasi kita lakukan di banyak tempat, mulai dari di kampus-kampus, mulai dari di perusahaan juga kita lakukan, dan yang paling penting itu di masyarakat. Kita juga kan punya website www.spiritia.org.id di mana seluruh masyarakat itu bisa mengakses informasi mengenai HIV AIDS. Target edukasi yang dilakukan sebenarnya kita tidak ingin ada ODA-ODA lainnya ataupun ODA yang lebih banyak, karena alasan mereka menjadi ODA itu yang sangat simpel, karena saya tidak tahu informasi tentang HIV. Itu yang kita hindari. Jadi harapannya kita benar-benar menjadi pusat informasi bagi seluruh masyarakat yang ingin mengetahui tentang HIV AIDS. Nah, bagaimana kemudian untuk rekan-rekan KDS yang ada di daerah ini juga untuk menyelamatkan visi dan juga untuk menyampaikan nilai-nilai yang tadi? Pada umumnya sejalan, karena kami, Spiritia adalah organisasi berawal dari KDS, kita adalah menjadi kelompok penggagas di tingkat nasional, ada di tingkat provinsi, ada KDS. Itu selalu kita tanamkan kepada semua teman-teman. Karena sebuah wadah seperti ini tidak akan pernah bertahan dan berkembang. Kalau nilai-nilai itu tidak kita jalankan, kita benar kita pegang teguh dalam sebuah perjalanan organisasi atau wadah yang kita bangun seperti ini. Dan rata-rata teman-teman itu mampu menjalankan dengan baik. Karena teman-teman KDS adalah orang-orang yang terinfeksi juga atau keluarga dari yang terinfeksi dan mereka tahu betul gitu, konfidensialitas itu penting. Akhirnya ini bukan hanya tentang HIV, ini humanisme gitu. Ini tentang humanisme. Saya belajar humanisme banyak dari Spiritia. Walaupun saya tidak perfect, tentu proses kita semua manusia gitu ya. Tetapi proses ini sangat melahirkan humanisme kita, kepekaan kita kepada orang lain. Sekali lagi, hidup akan menjadi sangat berarti kalau orang merasa bermanfaat dari kita. Konsistensi Yayasan Spiritia mendukung oda yang ada di Indonesia mendapat berbagai apresiasi dan penghargaan. Yayasan Spiritia menjadi salah satu dari 5 LSM dari seluruh dunia yang menerima penghargaan dari FHI dalam konferensi AIDS International di Barcelona, Spanyol. Selain itu, Yayasan Spiritia juga menerima Red Ribbon Award sebagai runner-up dalam konferensi AIDS International 2006 di Toronto, Kanada. Ini seperti ini ya Pak Es? Ini salah satu meeting program dan MNI. Ada beberapa klasifikasi, ini salah satu meeting berkala. Oke, oke, oke. Nah kemudian, dari teman-teman yang bergabung di sini, apakah ini juga merupakan suatu program untuk pemberdayaan rekan-rekan? Oh iya, pasti. Ini adalah diskusi-diskusi untuk membicarakan program-program yang berjalan, ya membahas progres dan ya rencana selanjutnya. Ini meeting berkala. Oke, dan teman-teman yang ada di sini sendiri, adakah juga yang oda? Ya, ada. Karena Spiritia lahir dari wadah dukungan sebaya, pemberdayaan itu juga terjadi di dalam, dan sebagian dari kami juga orang HIV positif, namun konfidensialitas tetap kita jaga dengan baik, tidak mengekspos selama orang tersebut, tidak membuka statusnya dengan kesadarannya sendiri. Hadirnya Spiritia sebagai lembaga non-profit yang peduli dan mendukung oda, menjadi inspirasi bagi lembaga yang memiliki visi serupa. Salah satunya, Yayasan Kotex, yang berlokasi di Condet, Jakarta Timur. Yayasan Kotex berdiri dan menjalin kemitraan dengan Yayasan Spiritia sejak tanggal 27 Juli 2006. Saat ini, Yayasan Kotex telah mendukung 8.000 oda di Jakarta dan 3.000 oda di Provinsi Banten. Di Jakarta ada 5 kelompok dukungan sebaya, di 5 wilayah Timur, Pusat, Utara, Selatan, dan Barat. Kelompok-kelompok ini kita sebut dengan kelompok dukungan sebaya tadi. Mereka kami jadikan mitra untuk bisa memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan oda. Jadi kalau ada kasus oda yang positif, kita dukung dia kepada kelompok dukungan sebaya. Kelompok dukungan sedaya mendapat manfaat, kelompok dampingan juga mendapat manfaat dari itu. Ada 5 kelompok dukungan sebaya di Jakarta, 5 kelompok dukungan sedaya di Banten. Apakah memang sudah dipersiapkan atau sudah direncanakan mengenai sustainability dari Yayasan ini? Ya, karena kalau kita bicara keberlanjutan, kita tahu organisasi LSM di Indonesia itu tidak mendapatkan dukungan pendanaan dari pemerintah. Sehingga memang keberlanjutan itu dari aspek pendanaan sangat tergantung dari donor asing. Nah, namun yang kami kembangkan adalah kita tahu satu waktu mungkin organisasi ini mungkin tidak bisa sustain karena tidak ada pendanaan asing lagi. Tapi sustain itu kan kita tidak boleh lihat hanya dari aspek pendanaannya saja. Tetap dengan keterbatasan bagaimana organisasi ini dan khususnya kelompok-kelompok wadah dukungan sebaya itu tetap eksis. Karena wadah dukungan sebaya itu kan tidak harus mengelola dana untuk kegiatan mereka. Dengan sukarelawan mereka tetap bisa mendukung sebayanya. Sehingga kalau sustainability itu bagaimana kita bisa mendorong keberlanjutan dari wadah-wadah itu. Spiritnya bisa hilang satu waktu. Tetapi wadah dukungan sebaya itu tetap akan dibutuhkan kapanpun di daerah mereka masing-masing. Nah, itu yang kita perkuat. Sehingga kalau kelompok itu terselenggara dan tetap tersedia di setiap daerah maka kelompok itu adalah bagian daripada jawaban dari sustainability. Nah, sejauh ini bagaimana dalam meraih kepercayaan banyak pihak untuk bisa memberikan apa ya, kepercayaannya untuk Spiritnya mengelola ini semua? Ya, karena perjalanan panjang ya bagi Spiritnya karena kita sudah bekerja untuk 20 tahun sudah mengelola dari berbagai sumber dana dan yang paling penting adalah buktikan kita fokus dengan apa yang kita mau capai kita buktikan sudah di mana kita hasil yang kita bisa fasilitasikan accountability khususnya karena kita mengelola dana-dana dari pihak luar sehingga bagaimana dipertanggungjawabkan setiap rupiah atau single dollar itu dapat dibuktikan dengan benar dan dipertanggungjawabkan. Dan Alhamdulillah saat ini organisasi kami mendapatkan kepercayaan mengelola program yang lebih besar tidak hanya pada pemberdayaan ODA tetapi kepada program pencegahan di mana kami juga mengedukasi menjangkau populasi risiko dan melakukan upaya-upaya perubahan perilaku atau mengakseskan mereka kepada layanan layanan untuk deteksi dini terhadap potensi risiko HIV atau TB atau yang lain-lainnya dan program kita sekarang terus semakin berkembang di seluruh Indonesia, di seluruh provinsi di hampir 200 kabupaten, kota dan insya Allah masih akan berlanjut. Oke, nah ini tadi ya fokus pada tujuan ini apakah itu juga yang kemudian akhirnya membuat dunia internasional melirik yayasan ini sehingga akhirnya mendapatkan beberapa penghargaan-penghargaan seperti dari Red Ribbon Award dan juga Ahsoka. Suja Nambung ini memang salah satu motor daripada spiritnya, penggeraknya, visionnya itu banyak sekali model yang bisa kita belajar dari beliau dan saya sendiri sekarang meneruskan dan terlibat di internasional baik di jaringan Asia Pasifik apakah untuk HIV, untuk TB dan lain-lainnya. Selama kita bangun di jaring terlibat dari beberapa aktivitas-aktivitas di internasional pihak luar juga terus akan mengenal dan lihat apa yang kita lakukan dan bisa merasakan hasilnya. Ya pemirsa, spiritnya memang pada awalnya didirikan oleh sekelompok orang yang memiliki niat tulus untuk memberikan dukungan satu sama lain seperti salah satunya adalah Susana Murni yang memang walaupun sekarang sudah tidak bersama-sama lagi dengan kita di sini tetapi semangat serta nilai-nilainya diwariskan kepada rekan-rekan yang lainnya dan inilah yang menjadi motor penggerak langkah-langkah serta program-program yang dilakukan oleh yayasan ini. Ya dan seperti nama spiritnya ini sendiri yang bermakna semangat semangat itulah yang terus ditularkan kepada rekan-rekan kelompok dukungan sebaya yang tersebar di seluruh Nusantara hingga akhirnya banyak orang yang merasakan manfaat dari adanya yayasan ataupun juga gerakan ini. Terima kasih sudah menyaksikan Filantropi Edisi kali ini mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Saya Enok Pandito kita bertemu lagi minggu depan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!